Halo Bola Mania, sebelum lanjut, mari kita sama-sama bangun channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Tugas ini kemudian dialihkan kepada Hamdan Hamedan, yang kini menjabat sebagai staf ahli di Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora, saat ini, proses naturalisasi terus mendapat kritikan, termasuk dari Fahri Hussaini. Menanggapi kritikan dari Fahri Hussaini terhadap pemain naturalisasi, Hasani Abdul Ghani menyatakan kekecewaannya, baginya, para pemain keturunan ini adalah WNI yang sedang mengejar karir di luar negeri, dan mereka memiliki hak untuk kembali dan membela tim Nas Indonesia. FIFA pun memberikan izin bagi pemain-pemain ini untuk mewakili negara nenek moyang mereka. Saya menyayangkan, harusnya tokoh seperti Bang Fahri tidak lagi melontarkan hal ini, karena pemain yang diambil sekarang itu dia bukan pemain asing, dia bukan WNA, tapi anak Indonesia yang telah merantau ingin pulang ke Indonesia, ingin membela negara orang tuanya atau negara nenek moyangnya. Ucap Hasani Abdul Ghani seperti dikutip dari kanal Youtube Hasani Corner. Mantan anggota EXCO PSSI ini memahami munculnya masalah ini, terutama setelah rencana naturalisasi lima pemain asal Brazil yang kontroversial, Hasani berpendapat bahwa penolakan pada saat itu adalah hal yang wajar. Terkait kontroversi Welber Jardim dan Amar Raihan di tim Nas U17 Indonesia, Hasani menjelaskan bahwa Fahri Hussaini memiliki salah persepsi, kedua pemain tersebut adalah WNI meskipun tinggal di luar negeri, dan mereka memiliki hak untuk bermain di squad Garuda Asia berkat paspor Indonesia yang dimiliki kedua pemain tersebut. Contoh kasus di tim Nas U17 Indonesia, kalau tidak salah Bang Fahri mengatakan, jangan terlalu memburu pemain naturalisasi. Pemain yang ada di tim Nas U17 tidak ada pemain asing dan naturalisasi, dia anak Indonesia yang ada di luar negeri, diajak pulang dan masih pegang paspor Indonesia, tidak ada proses naturalisasi. Lanjut mantan Exko PSSI itu.